Intro Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Suatu lagi isu menarik hari ini Dipetik daripada Malaysia kini Ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia Enakmen syariah, titah Sultan Selangor tepat pada masanya Kata Perdana Menteri Kerajaan Persekutuan menyambut baik Titah Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Yang mahu semua pihak menghormati Keputusan Mahkamah Persekutuan dan Kedudukan Perlembagaan Persekutuan Sebagai Undang-Undang Utama Negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Titah Sultan Selangor Selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI Juga dilihat tepat pada masanya Bagi menurunkan suhu hangat politik Berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan Pada 9 Februari lepas yang mengisytiharkan 16 kesalahan dalam enakmen Kanun syariah jenayah Kelantan batal dan tidak sah Anwar berkata Titah Sultan Selangor Dalam mesyuarat MKI Kali ke-71 di Putrajaya hari ini Yang turut dihadirinya itu Dilihat sebagai kenyataan tegas Dalam mempertahankan Semangat Perlembagaan Negara Mungkin masyarakat Cina Tidak rasa tekanan itu Tapi bagi masyarakat Melayu dan Islam Seluruh negara Isu ini jadi isu politik Sangat hangat Cerca-mencerca Penghinaan hakim-hakim Kerajaan dan sebagainya Katanya Ketika menyampaikan ucap pertama Pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Gabungan Dewan Pernegaan Dan Perindustrian Cina-Malaysia Di Kuala Lumpur Turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Dan Presiden ACCCIM Tan Sri Lo Kian Chuan Terdahulu Sultan Sarafuddin bertita Agar semua pihak menghormati Keputusan Mahkamah Persekutuan Dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan Sebagai undang-undang utama negara Dan perlu sentiasa didukung oleh rakyat Baginda bertita demikian Susulan keputusan Mahkamah Persekutuan Pada Jumaat lepas Memutuskan bahawa 16 kesalahan jenayah syariah Dalam enakmen Kanun syariah jenayah Kelantan Batal dan tidak esah Atas alasan badan perundangan negeri Tidak mempunyai kuasa Untuk menggubal peruntukan itu Kerana terdapat undang-undang Persekutuan Meliputi kesalahan sama Perdana Menteri berkata Dalam mesyuarat tersebut juga Sultan Selangor bertita Bahwa sebagai negara Berlandaskan peraturan hukum Maka negara perlulah patuh Kepada Perlembagaan Persekutuan Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan itu Menurut Tuanku Sultan Selangor Harus dihormati Kerana Mahkamah Persekutuan Tunduk kepada hukum Dan semangat Perlembagaan Hai, halo Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Tontonan dan pembunan yang amat dihormati Selepas selesai Isu pengampunan Najib Mungkin belum selesai Sebab masih yang Tak ada yang tak puas hati Berkaitan dengan isu Pengurangan Hukuman dan denda Yang dihadapi Najib Razak Bekas Perdana Menteri Nah, saudara-saudara Kita bercakap Berkaitan dengan 1MDB Terkini Mesti ada yang tertanya-tanya Dimana Joe Law sekarang Ataupun Law Tech Joe Dimana beliau berada sekarang Adakah beliau Hilang Larikan diri Ataupun ada Yang pernah mempersoalkan Adakah Law Tech Joe Sudah meninggal Nah, itu semua menjadi persoalannya Saudara-saudara Satu perkongsian terkini Daripada Syabuddin Husin Nak kata apa lagi Joe Law adalah Proxy Najib Kata saksi 1MDB Nah, saksi 1MDB sudah bersuara Dan kalau ada yang bertanya Berita berkaitan Law Tech Joe Nah, di sini kita boleh mendengar Ulasan daripada Syabuddin Husin Tindakan-tindakan Law Tech Joe Ataupun Joe Law Dalam 1MDB Membuatkan dia Dilihat seperti Proxy bekas Perdana Menteri Najib Razak Menurut bekas Penasihat Undang-Undang Syarikat itu Jasmine Lu Aiswan Lu berkata demikian Ketika memberi keterangan Dalam kes rasuah 1MDB Berjumlah RM2 Perpuluhan 27 bilion Terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Lu yang dahulunya individu yang dekat Dengan Joe Law Memberi keterangan Berhubung penglibatan ahli perniagaan itu Dalam keputusan keuangan 1MDB Kebanyakan tindakannya Untuk membuatkan kami Melihatnya sebagai Proxy perdana menteri Yang juga pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB Kebanyakan perkara utama Yang memerlukan Lampu hijau Daripada Perdana Menteri Perlu dibincangkan dulu Dengan Lu Sebelum ia dibawa Kepada Najib Kata Lu Saksi pendakwaan Ke-50 itu Menyifatkan Gaya pengurusan 1MDB Sebagai pendekatan Atas ke bawah Dengan anggota pengurusan Perlu mendapatkan Tanda tangan Najib Untuk dokumen berkenaan Pelaburan dan keuangan Lu berpandangan Ia ekoran perkara 117 Memorandum dan artikel Pertubuhan 1MDB Yang menyatakan Persetujuan Najib Diperlukan Untuk projek penting Dan utama Yang memberi kesan Keuangan kepada kerajaan Ini karena Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu Serta mengetuai Menteri Keuangan Diperbadankan MKD Yang merupakan Pemilik penuh 1MDB Katanya Katanya lagi Dia selaku penasihat Undang-undang pada masa itu Akan menyediakan Special Rights Redeemable Preference Ataupun SSRP Secara bertulis Dan dokumen itu Akan diserahkan kepada Joe Low Untuk mendapatkan Tanda tangan Najib Bagaimanapun Dia mengakui Tidak tahu Bagaimana Joe Low Mendapatkan Tanda tangan Bekas PM itu Low juga Memberitahu Yang bekas CEO 1MDB Shahrul Azral Ibrahim Halmi Menawarkannya Untuk menyertai 1MDB Sebagai penasihat Undang-undang Pada Mei 2011 Meninggalkan Kerjanya Di UBG Group Yang bergaji RM 45.000 Sebulan Berkata Lou berkata Joe Low Dia berkata Joe Low Yang juga menjadi Pengarah UBG Group Berkata yang Dia tidak menghalang Jika dia ingin Menyertai 1MDB Lou Bekerja dengan UBG Group Sejak 1 Januari 2009 Hingga April 2011 Menurut Keterangannya Dia pernah bekerja Sebagai sekutu Di firma Guaman Zain & Co Pada 2004 Hingga 2008 Sebelum Dibawa Joe Low Untuk menyertai UBG Group Perbicaraan Di depan Hakim Colin Lorenz Sequeira Bersambung Esok Najib Kini Dibicarakan Atas 4 Pertuduhan Salah Guna Kuasa Dan 21 Pertuduhan Pengubahan Duang Haram Melibatkan RM2 Perpuluhan 27 Bilion Dana 1MDB Sumber Daripada Malaysia Kini Dan Dikongsikan Oleh Syabudin Pada 14 Februari Apa komen Anda berkaitan Dengan Isu ini Sekian Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe